Seorang pria berinisial ARA digelandang ke Polores Bogor setelah diamankan oleh Satres Krim Polores Bogor dan Intel Brimob Kedung Halang. ARA yang ditangkap di daerah Senayan, Jakarta Pusat diduga telah melakukan penculikan anak di wilayah Kabupaten Bogor, Jakarta dan Tangerang Selatan. Dari pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyelamatkan 10 orang anak yang berada di sebuah tempat di kawasan Senayan. Dari pemeriksaan kepada ARA, diperoleh informasi jika tersangka sudah tiga kali menjalani hukuman pidana, dua di antaranya terkait kasus terorisme. Tim Satres Krim Polores Bogor bersama-sama dibantu dengan Intel Brimob Kedung Halang telah melakukan penangkapan terhadap seseorang dengan inisial ARA. Dari yang bersangkutan kami, Alhamdulillah berhasil menyelamatkan 10 orang anak yang saat kami melakukan pengembangan, 10 orang anak tersebut sedang berada pada satu tempat di wilayah Senayan, Jakarta. Terhadap yang bersangkutan kami sedang melakukan pendalaman, karena berdasarkan pengakuan daripada tersangka, tersangka sudah tiga kali pernah menjalani hukuman pidana. Dua kalinya menjalani hukuman pidana mengenai kasus terorisme, dan yang bersangkutan juga pernah mengikuti pelatihan di posol selama tujuh bulan. Kami akan bekerjasama dengan Gensis 88 untuk melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap permasalahan ini. Hingga kini polisi masih mendalami motif kasus penculikan anak tersebut. Tim Liputan, Polri TV Tim Liputan, Polri TV